Sementara itu meski ada kelonggaran dalam menjalankan sulal Idul Fitri, Pemprov DKI Jakarta secara tegas melarang warga Ibu Kata untuk berpergian dengan alasan silaturahmi pada saat hari Raya Lebaran nanti. Warga DKI dihimbau untuk tetap berada di rumah demi kepentingan kesehatan bersama. Ditemui di gedung Balai Kota DKI Jakarta selasa petang, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendegaskan pihaknya tak memperkenankan adanya pergeseran orang dari satu titik ke titik yang lain pada saat hari Raya Lebaran. Warga Ibu Kota pun tak diperkenankan untuk datang ke kecamatan, kabupaten, atau provinsi lain dengan dali untuk bersilaturahmi. Riza meminta agar silaturahmi Lebaran dengan sana keluarga dilakukan secara daring, baik melalui video call ataupun zoom meeting. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan potensi penyebaran COVID-19 pada saat libur panjang Lebaran. Ini minta silaturahmi Lebaran tetap bersilaturahmi secara fitkon atau zoom atau video call secara online virtual. Jadi tidak diperkenankan terjadi perpindahan pergeseran orang dari satu titik ke titik yang lain. Silahkan silaturahmi di rumah masing-masing. Ya pengawasannya, kita menghadirkan regulasi, menghadirkan aparat, saksi, dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting adalah kesadaran kita, masa semuanya harus diawasikan anak-anak dekat.